itu sebenernya genetik yang untuk bikin ikan besar banyak yang gak tau buldog bikin ikan jumbo Halo teman-teman akuatik kita ketemu lagi di channel Jager Akuatik di video kali ini, di podcast kali ini kita lagi bersama om Alvin Surya nah beliau ini selaku owner dari Discus Maniac terus di samping gue, di depan gue juga ada Asitin House siap us ada om Dendi Wijayai selaku ownernya Jager Akuatik ya nah disini kita mau sharing-sharing santai mau ngobrol-ngobrol khususnya mengenai ikan discus ya ya disini udah ada dua owner khususnya om Alvin ini dia udah cukup lama ya om Alvin ya cukup lama bro dari Luba Lita dari Guba Lita ya gila ya udah main discus nih oke om Alvin mungkin bisa diceritain nih awal mula om Alvin main discus tuh tahun berapa oke saya mulai hobi discus itu sebenernya hampir 10 tahun lebih lah ya jadi awal itu tahun pas kuliah itu kan banyak waktu kosong jadi saya pihara segala macem ikan saya pihara karena basicnya itu keluarga saya itu dari opa saya om saya itu dulu emang apa suka ikan suka ikan suka ikan koki apa segala macem dan opa saya dulu kecil itu saya sering diajak ke Kartini jadi orang biasa dulu kan emang gak ada mungkin gak ada mall gak ada apa kan diajak kesana jadi saya sering itu pas kuliah saya mulai pihara segala macem tuh mulai dari ikan dari tetra atau segala macem terus waktu itu ada kebetulan di satu toko itu ada satu ikan saya lihat warnanya kok lucu gitu bulet terus ada warna biru terus ada garis itu pertama kali terkwis kok bal sempetnya angka itu ikan air tawar atau air laut saya pernah nanya dulu pasti ini mas kok ini kok warnanya kok apa ya atraktif gitu ini ikan air tawar atau apa segala macem oh gak ini kan air tawar bukan air laut oh ternyata daya tariknya lucu kan saya beli itu berapa lalu saya pihara saya belajar terus beli lagi warna biru yang lain karena waktu itu ada yang ngajakin lagi ini ada yang jual nih warna biru blue diamond yaudah dari situ saya mulai-mulai pihara-pihara-pihara pas kuliah selesai dari situ saya udah mulai breeding tuh karena pas waktu beli gedein apa segala macem ternyata dia pengelor pasang hokinya depes pasang akhirnya breeding apa segala macem tapi waktu itu memang jenis diskes itu gak terlalu banyak ya sekarang di tahun berapa tuh? 97-96 dan di saat itu juga kan ilmu sulit-sulit sulit banget ya bisa breeding aja udah jago bro itu sebenarnya kita belajarnya juga masih itu gak apa ya maksudnya belum bisa kayak profesional sekarang maksudnya ya hoki lah dia breeding apa mau menelor ya mau menelor disitu dari situ kan maksudnya biasa menelor karena kita kan pemiaraannya kan kasih makannya oke segala macem dan akhirnya dari situ mulailah apa namanya kita mulai breeding apa segala macem terus pas itu kan ada krusuan 98 nah sebelum itu pas abis krusuan itu kita udah gak terlalu ini karena saya juga breeding udah saya stop karena cuman ada beberapa jenis itu karena waktu itu saya masih kuliah terus abis itu magang jadi gak kepegang itu ya kan jadi udah saya uang semua nah pas 98 abis krusuan itu diskes itu mulai booming oh mulai booming mulai booming lagi jadi beberapa jenis ikan itu kan apa kayak red melon keluar itu harga dulu harga red melon kan tinggi ya tinggi terus snack skin keluar dan itu booming puncak-puncaknya untuk bis ke 98 sampai maksimal sampai 99 cuman disitu saya gak main saya gak breeding karena waktu itu justru saya lagi apa namanya magang oke kita gak sempet karena kan kuliah kan habis kuliah terus kita magang jadi kan gak gak sempet gak kepegang habis dari situ kan keluar lohan nah itu semua ikan hias itu kan semua fokus ke lohan nah dari situ lohan pun saya juga gak main juga nah terus pas lohan sudah selesai masanya mulai saya karena waktu itu saya sudah kerja terus saya punya usaha sendiri toko handphone nah dari situ banyak waktu waktu itu saya lagi hobi mobil ya kan pas lagi hobi mobil saya pergi betulin velg mobil nih ke rumah temen saya dan ternyata disitu apa papanya itu dia ada satu aquarium ikan diskus rancunan rancunan lagi rancunan tuh semuanya ada 10 ekor temen saya suruh betulin velg saya ngobrol sama papanya oh dulu saya tiara ikan ini harganya berapa sekarang masih lumayan gak terlalu mahal belinya dimana di daerah kelapa gading dan gak taulnya salah satu breeder itu temen saya lama waktu saya main diundi pulang kepikiran tuh dua hari lah kepikiran luar ke arah lagi terus masih ada sisa aquarium tuh ya kan di rumah masih ada sisa aquarium mulai itu saya bersihin sebelum saya bersihin saya telepon dulu ke temen saya itu eh lu masih main diskus gak masih win dateng aja nah dari situ saya bersihin saya kesana mulailah saya beli ikan dari dia lagi red melon tuh waktu itu terus mulai lagi piara-piara-piara tapi saya mencari beberapa jenis yang baru lagi tapi gak ada dulu kan sebelum itu kan kita ada yang namanya kalau sekarang kan IDC IDC itu ada namanya KDI atau KDJ Club Discus Indonesia atau Club Discus Jakarta waktu tahun 97 sampai 99 yang lagi booming itu ada club itu ada list dulu ada list breeder saya dapet tuh dulu pernah simpen kan saya telfonin semuanya orang enggak gak ada yang punya baru gak ada yang itu lagi gak ada yang breeding lagi akhirnya ya sudah terus akhirnya ketemu juga lah ada satu orang itu bekas breeder tapi masih ada sisa-sisa ikan masih nyimpan masih nyimpan diamond masih ada dan dia ternyata sudah mau udahan cocoknya akhirnya saya banyak saya beli saya beli cuma itu ada satu apa ya kisah sedih jadi saya beli indukan kan mulai susah saya kumpulin itu di dalam satu akwarium saya taruh heater terus saya nginep di rumah temen saya ya kan pas begitu adik saya telfon malam kok ikan lu mati semua kerebus kerebus karena heater doll waduh gak otomatis mati jujur itu saya nitikin air mata itu bener-bener sampe soalnya kita nyarinya susah ngumpulinnya susah gini ngumpulin susah tiba-tiba mati dalam sekejap yaudah nah dari situ udah mulai saya mulai oh ternyata discuss nih bisa kita buat breeding akhirnya karena waktu itu kan saya kerja apa toko handphone jadi usaha banyak lenggang lah karena hobi itu sering main lah ke temen saya itu lagi jadi saya mulai beli-beli terus ternyata saya lihat saya breeding pas saya breeding ini kan banyak nih gimana nih terus adalah dulu ada satu orang breeder di daerah BSD bilang kita buka farm aja dari situ kita mulai buka farm dari situ yaudah dari situ mulai kita nyari indukan itu kan susah akhirnya saya kebetulan kontak keluar ada temen kita bisa import ikan dari situ kita mulai import mulanya import bro jangan-jangan itu awal mulai discuss import masuk ke Indonesia dari situ ya jangan-jangan mungkin kita bukan gimana mungkin itu waktu jaman itu mungkin pertama kita masukin discuss karena waktu itu kita totally nyari ikan discuss itu susah sekali di Indonesia ikan-ikan dulu itu yang diimpor dari negara lain itu di kesini apa jenisnya apa aja banyak waktu itu saya macam-macam dari blue diamond sampai semua strain kita pernah masukin masih import itu semua ya semua masih import karena kita nyari indukan di sini susah sekali jadi karena breedernya itu udah gak ada sama sekali mainnya dikit kali om ya dulu masih main masih dikit-dikit dikit sekali dan belum mungkin belum sebumin karena kan waktu pas dia perpindahan dari lohan itu sama sekali kan totally hilang nah dari situ yaudah saya import ikan dari blue diamond sampai apa segala macem di blue diamond golden leopat waktu itu masih golden leopat snack itu baru keluar oh masih baru-baru dan beberapa tahun lagi kemudian ada albino saya pernah beli ikan itu ngemis blue diamond albino ngemis gimana tuh jadi gini pas saya dateng kan import itu sering karena kita buat indukan ya kan karena kita indukan itu kan cuma limited karena discuss itu kan harus apa ya kita harus ada injek darah baru atau apa karena waktu itu memang tidak ada jenis yang kayak yang kayak sekarang ini banyak yaudah akhirnya saya pergi segala macam terus saya lihat itu ada golden leopat snack keluar baru dan albino blue diamond albino blue diamond ya itu masih ukuran 2 itu breedernya mereka baru itu di Singapura itu breedernya cuma ada itu doang terus saya bilang gue minta dong ngemis gitu ya ngemis sampai ngemis tolong dah 5 aja eh pernah minta 10 gak dikasih 5 aja yaudah karena kita udah beli akhirnya dikasih yaudah gak dari situlah mungkin albino keluar dari beberapa importan kita itu sebelumnya memang di Indonesia belum ada albino albino gitu ya breedernya aja dikit bro iya dari bulan itu belum ada albino belum ada jadi ya mungkin ya itu dari albino yang kita ini karena disana waktu itu kan ada event besar kan akwarama nah dari situlah kita banyak ketemu temen-temen breeder luar Malaysia Singapura disitu kita mulai ngejalin hubungan dengan mereka kalau kita simak tadi kan dari awal Om Alvin ini kayaknya piliara diskesnya Om Alvin itu awal-awal tuh kayaknya gak ada kendala-kendala kecuali yang tadi mati itu ya maksudnya awal miara bisa sampai langsung ngebrid gitu loh Om Den kayaknya kendala-kendalanya ngalamin juga kayak pemula-pemula yang sekarang atau gimana ini kalau kita waktu yang pertama saya bilang itu itu kan kalau kita bilang hoki lah hoki waktu jaman itu kita mau beli ikan itu kita gak bisa milih dalam arti misalkan kita mau beli ikan blue diamond satu tank kita harus ambil semua satu tank kita gak bisa milih kayak sekarang kita bisa milih apa segala macem dan jaman itu waktu pas lagi booming-boomingnya diskes itu breeder itu gak seperti sekarang mungkin sosial media gak ada oke betul jadi breeder itu mereka nutupin untuk cara breeding karena mereka mungkin berpikiran oh ini bakalan jadi saingan atau apa iya malah jadi saingan atau mungkin mereka pikir oh ini ikan kan gampang stress jadi kalau kita datang ke breeder nih kalau sekarang kan kita masuk wah bisa ngeliat breeding dulu kita gak boleh kalau dulu satu kamar kita gak boleh masuk terus di dalam itunya kita ditutupin pakai koran jadi kita gak lihat ada misterinya ada misterinya nah dari situ saya belajar kebetulan ada satu teman yang dari kelapa gading itu apa namanya dia ngajarin saya jadi kita ngobrol ada kayak teman breeding kayak begini terus dari situ saya pernah karena kan breeder-breeder lain gak mau open dari situ saya bilang kayak kaul lah gue kalau bisa breeding semua bakalan gue open karena kita pikirkan dulu wah kalau ini bakalan jadi saingan tapi ternyata itu bukan bukan apa masalah karena kita lihat aja breeder kan sekarang banyak misalkan dari situ kita bisa kerjasama karena itu saya belajar dari timnya Malaysia breeder Malaysia dengan breedernya Singapura mereka kayak begitu jadi mereka bukannya takut untuk bersaing malah mereka akan membantu misalkan jadi kurang ikan kita bisa support bantu supply nah untuk masalah yang breeding-breeding tadi ini berarti kan sampai ke farming Om Alvin bikin farm juga gitu ya akhirnya sama temannya itu nah bikin farm itu gimana tuh ceritanya bisa sampai sukses atau ngehasilin banyak discuss juga atau gimana waktu pertama jadi itu saya nentukan karena waktu itu teman saya ngajak untuk buka farm itu posisi saya pikir saya coba dulu karena kan ada masih ada bibit di rumah akhirnya saya pindah ke VSD dulu saya buka farm dengan teman saya itu lalu dengan breeding dengan beberapa jenis doang beberapa aquarium karena kita setupnya kan gak terlalu besar jadi waktu itu dari situ kita belajar bukan belajar kita udah bisa breeding segala macem jadi memang kendala ada lah maksudnya ikan pasti mati kurayak tapi dari situ kan kita belajar terus maksudnya saya belajar juga sempet di Malaysia itu kita visiting farm-farm ini kita cari ilmu untuk mereka belajar gimana ini gimana sampai ke Malaysia juga jadi saya Malaysia, Singapura itu karena disana mereka lebih apa ya lebih open lebih open ya lebih open dan mereka waktu itu mereka kalau di breeder Singapura dan Malaysia itu mereka lebih memilih pembicara nih kalau kita kan oh lu jualan ikan apa ini mereka kagak mereka ngomongnya genetik semua dan waktu itu saya masih bego apa ini ikan ini cross sama ini masih belajar kita gak tau akhirnya dari situ kita belajar akhirnya dari situ yaudah mulai breeding lagi yaudah itu kendala lagi salah satu partner saya itu bermasalah akhirnya yaudah kita close itu farm cuman waktu itu kan kita udah invest saya udah invest pribadi banyak oh udah invest jadi waktu itu posisi mau ditutup karena ada masalah terlalu problem terus saya waktu itu udah invest terlalu banyak di dalam saya bilang saya udah gak ada ini lagi karena waktu itu posisi saya punya usaha toko handphone itu juga udah mau tutup jadi saya harus nginjekin kaki berarti saya udah invest disini saya udah harus fight udah terlanjur nyemplum dan itu jujur dana itu udah mulai goyang pribadi udah mulai goyang gara-gara ikan gara-gara ikan karena udah invest terlalu banyak kan memang ada hasil tapi kita gak apa ya sorry to say bukannya kita gak ini bukannya gak ada penghasilan gak ada di breeding tapi itu ada masalah internet membayar nah dari situ saya bilang akhirnya saya udah nyerah karena dana udah gak ada kan ngomong lah sama apa papa saya hal marhum saya ngomong ini bisnis ikan oke cuman saya mandek nih gara-gara masalah apa segala macem akhirnya papa saya itu kan bilang lu tentuin deh mau gimana dalam hari saya tentuin gimana kagak ada tentuinnya bingung gitu ya gak ada gimana mau nambah lagi yaudah saya bilang gimana maksudnya papa saya bilang yaudah kalau lu perlu berapa dicoba dibantul akhirnya saya bilang disingin-singin oke mulailah tuh planning lagi tapi itu dengan posisi kan dulu farm yang saya berdua itu semua hasil ikan itu kan lari ke satu orang oke nah sekarang kan saya harus mulai lagi harus buka market lagi harus buka apa lagi gitu kan mulai dari nol lagi yaudah dari situ saya tetap breeding akhirnya saya ke aquarama itu juga jadi pas di aquarama kalau mulai saya udah breeding saya mulai kenal dengan eksportir lokal dengan eksportir apa segala macem dan kebetulan lagi ada jalan saya ketemu satu partner saya di Malaysia jadi dia emang spesialis diskes nah terus abis itu ya mulailah saya kirim dari sana kirim-kirim dari Jakarta udah mulai sendiri berarti udah mulai sendiri pakai nama diskes mania nah ngomong-ngomong tentang diskes nih Om Alvin kan udah lama pelihara diskes tadi cerita dari kita masih balita nah kita penasaran nih teman-teman juga sampai sekarang masih penasaran ada yang namanya jenis bulldog high body itu sejarahnya gimana sih kalau Om Alvin tahu oke jadi bulldog itu saya ketemu itu pas aquarama yang keberapa saya sorry saya lupa cuman itu emang ada strain bulldog jadi bulldog itu kan kalau diskes itu kan round nah ini bulldog itu egg shape jadi dia kayak tolor dan itu jujur pertama kali saya lihat itu diskes bulldog itu yang ini sebenarnya di Jakarta dulu udah pernah ada oh udah ada di Jakarta tapi bukan genetik jadi dulu pernah ada yang saya bilang yang dikelapak adik teman saya itu mereka bikin ikan itu egg shape jadi bukan genetik jadi bulat tapi dibikin itu dengan bikin itu gampang sebenarnya jadi kita kasih ini aja aquarium misalkan kamu punya satu meter tingginya kamu naikin aja 70 cm tapi lebarnya kamu pendekin jadi tinggi ke atas oh jadi aquarium tinggi ke atas kamu masukin aja ikan tiga in atau dua in itu pasti semuanya akan naik egg shape oh gitu iya baru tau gak jadi itu bukan genetik tapi kalau misalkan kalian apa yang tadi itu saya bilang dikawinin anak-anaknya semua bulat iya bulat balik lagi itu balik lagi nah balik lagi ke buldog nah itu waktu pertama saya lihat ikan kok kayak jaman dulu high body bukan high body egg shape semua terus muka kok mulutnya monyong agak aneh agak unik emang saya waktu itu emang agak-agak gimana jadi mulai seneng kan akhirnya saya bilang ngobrol sama teman saya ini ikan ikan cacat bukan dia bilang bukan it's genetic gimana cara pastiinnya gitu kan you bringing buldog dengan buldog nah kalau buldog kawin buldog anakannya ada yang namanya buldog 70% atau 60% is genetic jadi bukan bikinan kalau yang tadi saya bilang pertama kali itu itu bikinan jadi gampang tinggal dinaikin tapi ada ngomongin ada salah satu orang dari Singapura lumayan pemain lama juga dia bilang bahwa buldog atau high body itu adalah bakteri nah itu itu sebenarnya kontradiktif juga banyak ada karena saya ngobrol dengan beberapa reader Malaysia dengan itu mereka bilang kalau emang itu penyakit kita gak bisa bikin selain itu ya kan kita gak bisa cetak karena kan penyakit itu kan gak bisa langsung apa mungkin kalau emang dia masalah di genetik apa di masalah di penyakit atau dia bilang karena penyakit itu jadi itu sekarang buldog banyak ya kan betul dan itu semua buldog itu dulu dari buldog dari blue diamond pertama kali keluar sampai buldog albino leopold snake saya pernah beli buldog albino leopold snake 25 juta sepasang itu rebutan juga jadi ya itu karena saya penasaran ini kayak gara-gara ini bro konternya bubar sampai 25 juta bila-bila lain itu sepasang udah siap berit atau masih masih tigain itu perlu disensor kan nih kalau istri denger nih istrinya gak jangan dikasih linknya bro oke nah dari situ nah terus akhirnya pertama saya bawa pulang lah pertama blue diamond dulu ya karena kan dulu blue diamond buldog itu yang pertama kali keluar kan terus saya pas sampai jakarta itu banyak temen-temen bilang lu bawa ikan cacat ngapain lu belikan cacat import mahal bila nah terus akhirnya saya bilang temen saya waktu itu bilang banyak kok buldog waktu itu ada di daerah tanggarang ada satu breeder dia bilang saya banyak kok nah saya penasaran dong saya dateng ke sana saya lihat memang buldog tapi kalau kita lihat dari depan itu badannya mengok mengok jadi cacat nah kalau yang kita beli yang blue diamond yang saya bawa itu bener-bener rata jadi bener-bener ini ya kan udah dari situ nah oke lah kita coba lagi nih gedein sampai ukuran empat in dan siap breathing dan ternyata pas breathing itu dari akuran kecil aja ukuran satu inch tengah aja itu udah kelihatan yang monyong-monyong segala macem yang ini segala macem udah kelihatan anakannya udah kelihatan bentuknya gitu ya jadi kan berarti itu genetik jadi udah bener-bener fixed strain lah berarti bukan dibentuk gitu ya bukan dibentuk memang udah genetik gitu ya betul emang sudah berarti bukan bakteri juga bisa jadi bukan bakteri juga jadi itu emang sudah genetik dan banyak kejadian kan maksudnya dari blue diamond itu sekarang yang terakhir-terakhir itu kan ada yang terakhir saya bilang ada albino leopard snake bulldog jadi kan itu kalau emang penyakit gak mungkin sampai segitu banyak karena kalau genetik karena kalau misalkan kita kawinin bulldog dengan ikan biasa F1 nya itu memang akan biasa ya kan tapi nanti kita turunin lagi F2 nya kita kawinin lagi dengan bulldog nah itu akan beberapa akan muncul tapi paling gampang menentukan itu bulldog atau bukan bulldog dengan kawin-bulldog kita kawin oke nah gitu berarti bulldog dan high body itu sama atau berbeda nah ini gini disini banyak sekarang kan banyak beredar dikit-dikit ikan semi high body semi high body itu sebenarnya bagi saya gak ada bulldog high body is high body gak ada semi gak ada apa jadi kalau orang yang bilang mungkin sekarang mungkin kalau ikan bulldog aja sudah diulang high body oke sebenarnya kalau menurut saya high body itu sebenarnya gini kalau kita kawinin tadi saya bilang bulldog dengan bulldog anakannya itu akan jadi tiga jenis kita bilang bulldog A bulldog B bulldog C oke bulldog A ini yang kalau bulldog terus monyong mukanya jelek banget itu pasti ada itu kita bulldog A bulldog B itu cuma egg shape doang tapi gak monyong oke nah yang bulldog C itu apa namanya badannya itu bener-bener bulat tapi siripnya penek oke nah mungkin nanti kalau misalkan saya ada sempat saya kasih gambarnya ya boleh kasih ikannya nah dari situ nah itu yang kita bilang itu baru high body karena dari kalau sekarang kan kalau lihat kita discuss kan bulat tapi kan dia agak apa miring ke belakang oke nah ini bener-bener satu badan itu bener-bener bulat tapi fitnya pendek itu high body ya itu baru high body jadi sekarang banyak kan banyak beredar itu jadi sekalian juga ngelurusin maksudnya high body itu ya yang harusnya begitu karena banyak hobis juga yang bingung gitu kan apalagi tanya ini bulldog yang mana high body yang mana atau samad atau enggak gitu jadi banyak kan bilang oh ada semi high body itu sebenernya ikan diskes itu harus bulat nah bulat itu kan kelihatan memang kalau bener-bener ikan bulat itu kan pasti kayak ikannya high body tapi bukan karena nanti dilihat itu pasti dari mulut sampai ke belakang sampai fin atas terus turun ke bawah itu akan lebih oke apa merucut oke nah tapi kalau yang high body itu bener-bener round bulat gitu jadi itu bedanya disitu ya gue baru tau juga jadi emang banyak banyak ingu yang kita dapat dari sini ya saya omong-omong balik ke bulldog sama high body itu kan berarti bukan bakteria gitu kita lihat beberapa jenis ikan juga kayak kita pernah lihat ada arwana short body atau pibas juga apakah fenomena ini ke semua ikan gitu jadi gini mungkin bulldog ini karena kayaknya saya bilang ini sebenernya karena gini diskes ini kan ikan hybrid maksudnya banyak di kawin silang nah di kawin silang ini memang ada yang namanya mutasi ya mungkin ada awalnya mungkin dari awal kayak kecacat genetik atau kayak misalkan albino keluar itu kan mungkin tiba-tiba kan karena terlalu sering itu kan keluarlah albino nah bulldog ini mungkin juga kayak begitu kelainan genetik mungkin ya atau mutasi mutasi ya mutasi dan itu salah satu bulldog ini bukannya saya maksudnya untuk menyebutkan oh bulldog ini itu sebenarnya genetik yang untuk bikin ikan besar banyak yang gak tahu bulldog bikin ikan jumbo bulldog oh gitu harus ada genetik itu sekarang kita gini dah kita ikan biasa nih kita kawinin kita gedein sampai gimana pun itu maksimal maksimal 5 in 5 in 5 in oh saya susah 2 in aja lama tapi kalau dengan adanya gen bulldog yang tadi saya bilang itu ikan yang kecil-kecil aja udah badannya udah udah bulat itu gede-gede itu kalau kita plus makan itu 8-9 bulan itu makan cepat gede nah itu makanya kenapa ikan-ikan luar itu bisa besar karena mereka itu ngontik genetik genetik bulldog si bulldog itu ilmu-ilmunya menarik banget itu orang-orang belum melau udah mulai genetik-genetik nih aduh ini gue bingung gue ngomong apa tapi seru sih Om Alvin ini kan juga selain penghobi selain juga sebagai breeder di komunitas IDC ini kan sebagai pembina ya pembina sekaligus juri dan founder juga betul-betul nah banyak teman-teman juga yang sebenarnya mau ikut kontes tapi bingung ada yang pernah nanya gini kalau ikan-ikan high body atau bulldog apa gak boleh kontes atau enggak betul sebenarnya gini ini kita juga fenomena di luar juga ini diperbingkakan market Europe market Amerika bulldog itu mereka tidak apa ya namanya tidak menyerap banyak cuman waktu jamannya bulldog itu tetap mereka ada cuman bagi mereka discus itu is a dis harus round harus bullet nah ya kan nah kita disini pun juga bulldognya ini juga kalau yang benar-benar bulldog memang kita tidak bisa masukin sebenarnya untuk ke kontes karena itu di luar itu kecuali kita mau masukin di kelas open mungkin bisa oke ya kan karena itu kan kelas open ya nah banyak jadi mungkin teman-teman pada bilang oh bulldog bisa gak ya sebenarnya bulldog kita kalau yang bulldognya apa namanya sampai except banget banget itu kita gak bisa nilain iya jadi kita sorry to say memang kita gak nilain oke berarti memang sudah ada standarnya standarnya di luar pun juga di China atau dimanapun mereka international contest bulldog mereka memang ada cuma jarang sampai menang oke betul maksudnya gini memang gak ada kelas khusus kah mereka kalau di luar ada kelas khusus masuk di kelas open kelas open kelas open ada juga di kontes kemarin sebetulnya di Agustus cuma lebih dibilangnya kelas unik cuma yang disayangkan yang turun itu sih bukan high body atau bulldog tapi bener-bener unik yang ada bengkok kenapa mungkin ya arahnya beda gitu itu sebenarnya kan kalau kontes itu kan kadang-kadang kita ya apa namanya kenapa kita disini kontes IDC kita terakhir ada kelas baby cuma di Indonesia doang yang ada kelas baby karena di luar itu gak ada waktu terakhir saya ketemu dengan juri-juri Malaysia, Singapura Jepang atau segala macem mereka bilang saya cerita di Indonesia saya ada kontes kelas baby terus mereka bilang wah jadi cuma ada di Indonesia karena waktu itu kita bikin create kontes kelas baby kenapa karena gini loh waktu zaman-zaman dulu itu kan kita susah untuk dapetin ikan besi kan breeder juga belum terlalu banyak dan sekarang ini kita mau membesarkan hobis discuss kalau kita gak mulai dari awal dari kontes kan susah dan misalkan temen baru nih hobis baru kita mau belikan gede mungkin mahal satu dan yang punya gak terlalu banyak pasti kan yang rata-rata yang ada kan dua in, tiga in ya betul dari situ saya berpikir kenapa kita gak untuk membantu hobis-hobis baru supaya berani ikut kontes saya bikin yaudah kita tentuin kita bikin kelas baby tiga in jadi untuk penghobis-penghobis yang punya ikan-ikan 3S bisa ikut juga jadi gak harus kadang-kadang kan kalau hobis baru kan mungkin mental aja kita udah takut aku hantar lawannya hobis yang pemain dulu kan kamu breederin pada dulu jadi kita mau nyari animo supaya enggak loh ternyata kita dengan tiga in aja kita bisa bisa cuman mungkin beberapa teman-teman yang pernah ngobrol sama saya gak cuma takut karena lawan siapa tapi ada juga yang memang betul-betul mereka tanya gini bro ikan diskus yang bagus itu kayak apa sih nilai nilai diskus di kontes itu cara nilainya seperti apa sih masih banyak yang belum tahu masih banyak yang belum sadar sama hal itu bahkan ada juga breeder yang bisa breeding tapi dia gak tahu ikan bagus yang mana akhirnya dia jual semua karena gak tahu jadi mungkin kita bisa tanya kalau Malvin karena Malvin kan foundernya juga juri juga pembina juga jadi kemungkinan nilai juga kan dia salah satunya yang bikin nilainya kalau nilai dari IDC sebenarnya kita ngacu karena waktu itu ada partner saya dengan saya hubungan baik dengan klub Malaysia DCS Singapura itu saya minta mereka cara penilaian karena waktu itu pertama kali kita bikin IDC itu kan kita masih nol maksudnya kita kontes pertama kali kan kita gak tahu saya minta mereka tolong dong kita mau bikin kontes mereka bantu rujukan untuk kasih oh ini nilai ini segala macam sebenarnya kalau untuk penilaian ikan yang pertama itu dibilang dilihat itu body jumbo apa enggak besar pokoknya bentuk jadi bentuk itu harus bulat dan kalau bisa lebih besar itu lebih nilai tambah itu untuk senior karena kita disini kan tiga kelas senior junior baby jadi kalau kita ngomong senior ya itu harus jumbo mendapat nilai besar makin besar oke terus kedua dari pattern pattern itu misalkan kan ada dua ada kelas open solid sama pattern pattern itu kita harus full ya kan terus kalau solid ikannya benar-benar harus biru misalkan blue diamond harus birunya solidity nya solidity nya ya kan terus sama over color feeding apa enggak itu yang banyak kecolongan kalau ngomong-ngomong pattern itu misalkan kita ngomong kita turun di kelas spotted oke apakah pattern nya benar-benar spotted itu kan titik-titik atau misalkan kalau kita punya mosaik masuk di kelas spotted kan pattern nya itu berantakan misalkan ya abstrak tapi rapi semua apakah nilainya bagus benar jadi gini kalau kelas spotted itu kan kita bukan hanya spotted itu artinya kan ada leopard ada leopard snake ya kan pokoknya yang semuanya spotted itu kan turunnya dari leopard leopard snake aja mau dari golden leopard snake pokoknya ada darah itu dari situ kita nilai per jenis ikannya misalkan Dendy masukin ikan misalkan golden leopard snake oke golden leopard snake itu kan basic nya kan kuning ya kan terus totalnya gimana karena leopard dan leopard snake itu leopard snake itu ada yang namanya malaysia bikinan sama singapore punya nah malaysia punya itu kan banyakan spotted nya itu kayak jaring jadi web majestic yang jaring-jaring nempel nah itu kita nilainya ya ini jenisnya apa misalkan kita punya pattern kita lihat dia punya web majestic kita lihat oh ini jenisnya web majestic jadi si juri itu harus tahu ini jenisnya apa lalu misalkan masukin tadi golden leopard snake golden leopard snake itu kan banyak kan total total itu yang kita lihat totalnya itu misalkan jauh-jauh nih tapi apa namanya kadang-kadang ada yang botak gak nyambung gak full itu kan jadi minus terus kita lihat lagi misalkan yang tadi itu mungkin ada yang sekarang spotted eruption total sampai muka sampai pipi itu juga kita nilainya oh ini ikan ini spotted eruption jadi perjenis ikannya ikan dinilai tergantung jenisnya jadi kita gak head to head misalkan misalkan kita ada 10 jenis kelas spotted kita oh ini ini jadi kita perjenis jadi objektivitas kita itu per ikan jadi misalkan kita nilai solid ya kita gimana ngeliat ikan itu seperfect apa ikan solid itu blue diamond solid blue ya seperfect apa itu ikan jadi cukup fair juga ya untuk penilaian teman-teman kalau mau kontes gak usah takut misalkan ngeliat ada eruption ada pantera belum tentu mereka menang dan itu sebenarnya kalau kontes itu juga ada yang namanya faktor kita gak bisa ngomong jadi kita sudah prepare ikan apa segala macem tapi pas dia gak perform kita gak bisa ini nah itu kita bilang faktornya jadi gak usah takut karena kemarin banyak juga yang di kontes kemarin dulu ya gak maksimal nah kalau dari Om Afin sendiri deh buat teman-teman yang mau kontes ada gak sih persiapannya ada gak sih harus diperlakukan gimana dulu supaya bisa lebih siap kedepannya kontes lebih baik sebenarnya gini nah kan biasanya gini banyak kan hobis atau ya orang breeder pun ya biasanya ikan ikan besar nih biasanya di community satu tank isi lima enam tapi di kontes itu kan single tank satu ikan satu solitair misalkan kita kontes misalkan tiga bulan sebelumnya nih kita sudah harus prepare biasanya kalau saya dulu saya bikin ikan itu saya taruh di aquarium breeding satu-satu-satu dibisah ya lampu itu juga ngefek jadi kan kadang-kadang ikan kalau kita taruh di biasa mungkin lampunya kurang itu kita siapin lightingnya karena kan di kontes itu kan pasti ada lampu nah itu kan kadang-kadang ikan kaget atau apa anak kita harus dibiasakan yang penting dia solitair dulu dan kadang-kadang juga apa namanya persiapan nih kira-kira wah ikan misalkan satu bulan mau kontes nih jor warna nah itu banyak kejadian dia jor warna dikasih makan burger merah dikasih makan burger merah tapi ngebleber tuh dia punya harusnya kalau untuk ngewarnain kalau bisa 6 sampai 3 bulan minimal jadi 1 bulan full kasih makan merah habis itu stop karena dia akan pudar tapi merahnya itu tetap yang dibadah misalkan kita ngomong solid merahnya itu akan tetap diem tapi dia tidak ngebleber di sirip jadi kita lihat nilainya warnain karena discus itu memang tetap harus di warna iya kan kalau dari burayak aja ukuran 2 in kalau ikan merah kita gak warnain kan gak gak menarik nah untuk perawatan om maafin sendiri sekarang untuk discus kontes tuh dari ukuran berapa sih kita persiapan gitu ada ada sortir-sortir gak gitu di fam ini mau siapin buat atau apa gitu ya biasanya sih gini banyak kan kalau untuk kita ngomong dari ukuran 2 in misalkan kita mau kita mau persiapkan untuk kontes biasanya ukuran 2 in itu kan misalkan kita ada punya 20 ekor nih terus ada satu yang menonjol nih maksudnya ukuran itu dari yang lain dia lebih besar lebih gede itu kita boleh keep nah itu boleh dicontek tuh teman-teman jadi itu kita keep nah terus gini banyak orang-orang yang bilang pelihara diskus itu sulit nah kalau menurut om maafin sendiri diskus itu sulit atau enggak gitu ini pertama ada 2 pertanyaan ya abis ini saya mau tanya lagi oke kalau menurut saya ya sulit-sulit gampang sih sebenarnya kita diskus itu sebenarnya sama memang dengan ikan lain cuman dia memang perlakuannya itu memang lebih apa ya harus lebih lebih rajin lah atau lebih ini ya karena dia ini ikan ini kenapa dulu kan banyak bilang sampai sekarang pun ini ikan ringkih oke ya kan tapi sebenarnya bukan itu karena banyak faktor dari air kita masalah ya kan atau dari segi penanganannya kita enggak ngerti penyakitnya atau apa nah biasanya kalau ikan itu sebenarnya kita pera air jadi kita airnya bagus maksudnya dalam bukan bagus dalam artinya cocok dengan yang memang diperlukan oleh ikan diskus ini dan satu lagi sebenarnya ini ikan emang agak resik iya benar harus bersih harus bersih ya nah cuma kan buat beberapa teman-teman ini ada yang mau pelihara cuma dia kadang sibuk kerja atau enggak punya waktu buat nguras atau kadang baiknya sebenarnya gimana sih ikan diskus itu harus dikuras setiap hari berapa persen atau bisa enggak dikuras berapa lama atau ada cara lain supaya misalkan amonia, nitrit sama nitrat itu kan kadang berbahaya kalau terlalu tinggi buat diskus ada tips enggak sih buat teman-teman yang sibuk tapi mau pelihara diskus oke sebenarnya gini kalau untuk itu kan saya bilang balik lagi dari air pertama kan yang mau pakai filter enggak masalah ya kan yang penting apa ya karena diskus ini tuh banyak faktor yang bukan cuma hanya air aja mungkin dari pencahayaan itu juga bikin ikan itu kagetan misalkan kita biasanya ada yang nanya nih misalkan oh kadang-kadang pagi saya nyalain malam sore pas mau pergi kantor saya matiin lampu terus nanti pas malam baru nyalain lagi nah itu kadang-kadang kalau dia sudah adaptasi itu enggak masalah kadang-kadang yang masalah itu ya karena dia belum adaptasi kalau nyalain cuman itu sebenarnya enggak ada masalah ya kan itu kan kalau dia stress itu kan yang memacu ikan itu kan sakit nah terus kedua ada yang bilang saya udah ganti air tapi masih sakit juga itu ikan bener kan nah itu sebenarnya gini kita harus lihat air masuk dan air keluar sorry air masuk itu ke akuarium apakah sama dengan yang diperlukan diskus jadi gini kadang-kadang kita punya akuarium satu meter ya kan kita udah punya tampungan kita punya torrent ya kan misalkan torrentnya kadang-kadang kalau hobis kan torrentnya di atas taruh di itu dengan yang biasa tapi disana dia tidak kasih air ator ya kan terus kedua kalau air tampungan itu kan kadang-kadang yang parah itu kan ada pump itu kan amoniak eh sorry bukan amoniak apa kapurit nah kapurit itu yang mereka enggak ngecek jadi tidak di air ator dia main masuk enggak dihilangin dulu kapuritnya ya betul nah terus udah gitu ya mungkin dari segi PH dan TDS itu mungkin PH nya bisa swing karena kan air itu kalau sudah kita air ator misalkan PH keluar 6 ya kan mungkin 7 lah tapi karena dia ada kandungan karena kan setiap daerah kan masing-masing kan ya kan nah disitu di air ator dia kan akan naik nah kadang-kadang yang masalah itu air misalkan sudah ditampung tapi tidak di air ator dia masukin ke akuarium nah di akuarium itu air ator kan nah dia TDS itu sorry PH itu dari 6 tiba-tiba dia swing ke 7 7,5 itu yang masalah kan nah Prof Andi kita mendengar kalau ngomongin teknis agak cukup rumit apalagi buat orang-orang yang baru mau mulai belum tahu air ator aja apa ada solusi enggak sih buat teman-teman yang tetap mau pelihara diskus tapi enggak ada waktu buat nguras misalkan gimana supaya peliharannya aman nitrit-nitrit amonianya terjaga lu punya solusi enggak teman-teman nah kebetulan disini gue kemarin pakai ini nih Om Dendi apa tuh ini ada Azul Plus dari Azul Plus Aquagard Plus ini tuh kalau yang gue baca kegunaannya buat menghilangkan amoniak dan nitrit ya nah jadi pentingnya menghilangkan amoniak nitrit itu mungkin Om Alvin lebih bisa om jelaskan kalau misalkan amoniak nitrit itu yang terjadi itu karena kotoran kotoran ikan kotoran dan sisapakan ya itu yang akan bikin nitrit dan nitrat naik terus itu yang bikin racun oke jadi sekarang kita juga punya solusi kalau memang kepepet atau enggak punya waktu buat nguras enggak sempat harus pulang kerja nguras dulu bisa lebih aman yang penting kita tahu amonia nitritnya bisa kita turunin pakai Azul Aquagard Plus ikan aman masih aman jadi si Azul Aquagard Plus ini gunanya untuk mengurunkan amoniak dan nitrit kalau teman-teman mau bisa beli di Tokopedia Jagger Aquatics ada ya hari ini baru ada jadi lebih aman untuk mempunyai ikan jadi ya cukup direkomendasikan sih ini buat ngebantu banget teman-teman dalam perawatan ikan-ikannya ini enggak cuma buat discuss berarti ya semua ikan bisa pakai dia oke malvin nih untuk saat ini kesibukan di farm discuss maniak itu apa nih fokus breeding juga saya tetap fokus di breeding dan juga breeding untuk beberapa discuss ya kita juga ada supply ke eksportir mantap semoga sukses supply keluar untuk discuss maniak ya nah terakhir nih pertanyaan terakhir kita mau tanya om Alvin fantasi terbesarnya main ikan discuss mau seperti apa mau main discuss itu kalau gimana gitu atau mau punya farm besar atau gimana gitu cita-cita angan-angan gitu ya cita-cita sih dari dulu memang kita sebenarnya pengen create satu trend baru satu trend baru benar-benar kreasi kita sendiri gitu ya itu kan salah satu achievementnya ya karena kan kita pikir kita sudah bertahun-tahun main ikan tapi kan ya karena itu kita banyakan ke bisnis daripada dari developmentnya gitu ya jadi harusnya mungkin kita bisa bikin mau jadi kreator ya kreator lah mantap semoga cepat jadi biar kita bisa minta biar Indonesia juga punya satu khusus dari Om Alvin ini strength baru gitu ya ditunggu lah dinamain Apple boleh pakai nama gue bro boleh oke kalau gitu sebenarnya masih seru banget kita ngobrol-ngobrol cuma ya mungkin segini dulu untuk video kita ngobrol bareng sama Om Alvin sama Om Dendy thank you waktunya udah dateng kesini semoga next time kita masih bisa sharing-sharing bareng kalau misalkan ada yang mau ditanyain silahkan tulis aja di kolom komentar oke jangan lupa di like jangan lupa di komen jangan lupa di subscribe channel Jagger Aquatic terima kasih sudah menonton video ini bye sub indo by broth3rmax